Informasi pertama dari Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan peraturan gubernur pada masa PSBB Transisi. Pergup yang dikeluarkan adalah pengaturan denda progresif bagi warga yang tidak memakai masker, serta pemberlakuan ganjil genap bagi motor selama masa PSBB Transisi. Dalam pergup tersebut dikatakan setiap warga diwajibkan mengenakan masker saat berada di luar rumah. Bila melanggar, akan dikenakan sanksi kerja sosial dan denda administratif paling banyak sebesar 250 ribu rupiah. Bila ada warga yang tidak mengenakan masker berulang kali, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperlakukan denda progresif hingga mencapai 1 juta rupiah. Selain aturan denda bagi pelanggar penggunaan masker, Anies Baswedan juga mengeluarkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan PSBB pada masa Transisi. Dan dalam pergup itu, mobil dan motor pribadi dikenai sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta.